Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya, Razmi Mardika, dan teman saya. Lagi pada sendiri-sendiri dulu reviewnya soalnya lagi parah nih kan COVID kan, jadi harus social distancing dulu. Hari ini tuh gue mau bahas filmnya yang baru rilis di Netflix judulnya Jun dan Kopi. Nah, film Jun dan Kopi ini tuh film tentang persahabatan hewan dan manusia gitu ya, disini karakternya anjing gitu. Dulu tuh katanya pernah ada juga di Indonesia judulnya Bonnie dan Nancy, itu tapi gue belum pernah nonton juga tuh. Anjing, namanya Jun, tadinya belum punya nama gitu ya, dia tuh anjing kampung gitu. Terus akhirnya dia ketemu karakternya namanya Ayah gitu, si Aca Sepriasa. Si Ayah ini ngadopsi si Jun, dibawa ke rumahnya, ternyata di rumahnya udah ada anjing juga namanya Kopi. Nah, anjing Kopi ini punya si suaminya Ayah, namanya Ale, diperangkan sama Rian Delon. Persahabatan hewan dan manusia gitu di Indonesia tuh menurut gue masih lumayan baru lah gitu, masih fresh gitu. Jarang orang angkat cerita kayak begitu gitu. Ada komedinya, ada juga dramanya gitu, kayak emosi karakternya tuh masih nyampe lah gitu, walaupun ini hewan. Masih ngerasain feelnya kayak nonton film-film anjing, dan manusia tuh kayak airbat gitu di RCTI gitu dulu gue nonton. Terus Marley and Me, nah itu kayaknya lebih mirip kayak Marley and Me gitu. Sama A Dog's Purpose gitu ya, masih mirip-mirip lah karakternya Ayah disini diperankan sama Aca Sepriasa. Menurut gue Aca actingnya emang udah oke lah gitu, udah jempolan banget lah actingnya. Terus yang jadi anaknya si Karin nih, nama aslinya gue lupa siapa. Perannya masih bisa nyampein emosi dramatis gitu ya, tapi juga gak yang lebay, gak yang dibuat-buat gitu. Masih anak-anak yang kayak polos, berasa lah maksudnya si Jun dan Kopi ini kayak emang hidup di keluarga Ayah gitu. Kayak hidup secara nyata gitu. Yang jadi bapaknya sih, yang jadi suaminya gitu, suaminya Ayah, si Ale. Masih kurang bisa ngimbangin Aca gitu ya, masih belum dapet gitu, chemistry-nya gue ngerasanya beda kalo kayak kita nonton Aca sama Reza Radian waktu di tespek. Nah itu tuh kayak berasa gitu, ini suami istri gitu. Menurut gue penting juga background karakternya si Ale gitu ya, terutama pekerjaannya dia apa gitu. Karena gue ngeliat pokoknya dia pulang malem atau sore gitu, tiba-tiba udah buat tas lempang, pulang, pulang kerja. Gue gak tau dia kerjanya jangan-jangan pengusaha atau emang orang kantoran, tapi gak tau gitu rumahnya gede. Nah itu tuh gak tersampaikan, karena menurut gue itu penting ketika di bagian dia ngejar anaknya gitu si Karin ke hutan gitu kan. Kayak sendirian ke hutan tuh berarti ada sesuatu yang harus dibuktikan gitu. Nah itu bisa jadi mungkin dari pekerjaannya dia juga gitu. Kayaknya di rumah tuh makannya cuma nasi sama ayam goreng gitu kan, nasi sama sate, satenya beli gitu. Kayak aduh, sayang banget gitu. Ini tuh orang kayak gimana sih sebenernya gitu, kok makanannya gini doang ya gitu. Ada di bagian ceritanya tuh ada pager gak digembok lah. Nah pager gak digembok ini tuh kayak punya pengaruh sebenernya ke ceritanya gitu. Jelas, jelas ada pengaruhnya karena abis itu si Jun sama kopinya bisa kabur gitu kan. Kayak disengaja banget gitu pagernya gak digembok, bukan gak digembok doang, gak ditutup juga gitu. Kayaknya bisa pake cara lain gitu ya, bisa di push lagi gitu. Mungkin lewat rumah tetangganya kan kita dikasih liat tuh rumah tetangganya ada sela-sela gitu ya. Apakah bisa lewat situ gitu atau emang dia punya, yaudah gue kabur naik pager atau lewat tembok gitu. Keluarganya ayah ini tinggalnya di mana ya? Apakah di Jakarta, apa di Bogor, apa di Bandung. Karena ini kayaknya kaitannya sama waktu liburan tuh kan di gunung gitu kan. Kalau rumahnya emang di Jakarta, gue ngerasanya ini kayak daerah Bandung atau puncak gitu ya. Jun ini bisa ngejar mereka gitu sampe sana. Itu kan perlu apa ya, kalau misalnya emang Jakarta-Bandung sih naik travel atau naik prima jasa. Nah tuh, lu turun ntar sambung angkot lagi ke Lembang gitu. Kan bisa kayak gitu kan. Perjalanannya gue jadi gak believable gitu ketika si anjing ini bisa ngejar majikannya sejauh itu gitu. Karena kita gak dikasih tau juga dia tinggalnya di daerah mana gitu kan. Ini kaitannya juga sama Jun waktu ngejar majikannya. Di situ ada kopi juga gitu kan, timingnya bisa pas. Nah itu tuh gue agak aneh sih kayak, Waduh kopi lewat jalur mana nih? Gak ketemu Jun di jalan tapi datengnya bisa barengan, bisa timingnya pas gitu. TJ mungkin di sini dikasihnya buat sebagai bumbu humor gitu. Gue ngerasanya kok kayak gak perlu juga gak apa-apa nih karakter gitu. Kayak cuma buat lucu-lucuan doang gitu. Apa pengaruhnya gitu sama keluarganya ayah gitu. Cuma jagain anjingnya doang gitu. Di situ pun dia ngasih masalah gitu kan. Terus namanya, nah ini namanya siapa? Tante Ika apa Tante Oma nih? Karena di sepanjang film gue tuh kayak denger ada dia punya dua nama gitu. Polisi di sini kok gue ngerasanya kayak nyindir gitu ya. Gak tau juga sih. Kayak anjir polisinya gak guna banget. Kami susun strategi dulu waktu nyari Karin gitu. Kami susun strategi dulu abis itu gak ada. Itu kemana polisinya gitu kan. Adegan menurut gue yang memorable itu bagian awal ya. Gambarnya tuh langsung POV anjing gitu. Anjing lagi lari di perkampungan, lagi lari di gang gitu ya. Terus dikejar anak-anak kecil. Nah itu tuh udah langsung ngegambarin keseluruhan cerita di film ini gitu. Di shot pertama, oh anjingnya dikejar-kejar bocah. Terus dia trauma sama bocah. Jadi emang mengisahkan tentang perjalanan si Jun. Yang dari gak suka bocah sampai suka sama bocah gitu. Kayak aduh boleh banget lah gitu si Noviandra ini ya. Karin ngajak anjingnya naik tangga. Dia itu nyes banget sih kayak aduh gitu naik tangga gitu. Aduh itu bagian yang menurut gue aduh gitu. Karena di sepanjang film itu juga ada beberapa montase. Ngegambarin perkembangan si Karin dari kecil sampai gede. Lewat tangga itu gitu. Kayak aduh tangga ini bagian penting lah di filmnya. Yang mau nonton nah ini bagian tangga ini keren sih menurut gue. Nah buat skor menurut gue 7,5 ya dari 10. Jarang juga diangkat gitu di Indonesia tentang persahabatan hewan dan manusia. Karena punya kesulitan tersendiri kali ya buat ngedirect hewan gitu. Secara treatment menurut gue masih berasa gitu. Ini filmnya terenyuh tapi juga ntar lucu gitu. Kayak nonton pokoknya asik lah kayak nonton film-film liburan di RCTI lah gitu. Nah yang gue suka dari film ini juga tuh adalah tentang pesan. Kalau hewan yang ada di jalanan itu lebih baik lo adopsi gitu. Kayak jangan jual beli hewan gitu. Hewan disini katanya semuanya ya emang berdasarkan adopsi gitu. Kasih tau ke kita di kolom komentar gimana kalau misalnya kalian udah nonton filmnya gitu. Setuju atau enggak sama reviewnya silahkan kita diskusi di komen. Like, subscribe, dan juga nyalain tombol notifikasinya buat dapet update-update terbaru dari Sinecrip. Oke? Kita bakal ada konten-konten original juga insya Allah tahun ini. Jadi kayak yaudah ditunggu aja ya kejutan-kejutannya dari Sinecrip. Jangan lupa nonton-nonton konten selanjutnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax